La pelota sepa sentimetro del palo izquierdo, lo tuvo Angelito, bien por depol, bien Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Berjalan seru dan menarik, laga final Copa America 2024 kali ini mempertemukan Argentina vs Colombia Argentina yang diperkuat Lionel Messi sangat dipavoritkan untuk keluar sebagai juara Namun legenda timnas Colombia, Adolfo Valencia menyebut tim nasional Colombia tak perlu gentar dengan Lionel Messi dan Angel di Maria saat bersuah dengan Argentina Adolfo mengatakan dua pemain bintang itu sudah tidak setajam dulu Pertandingan itu berlangsung di Medlifest Stadium Miami Gardens Amerika Serikat pada Senin dalam kurung 15 Juli 2024 Sementara itu, ingin menyaingi sepak terjang timnas Indonesia yang melesat di ranking FIFA Timnas Malaysia diam-diam berniat untuk menaturalisasi penyerang ganas Liga Belanda Namun sayang, pemain grade A Eropa ini malah ngaku seperempat dalam dirinya adalah orang Indonesia Siapa pemain yang dimaksud guys? Simak videonya sampai selesai biar kalian gak gagal paham Baru-baru ini timnas Malaysia mendekati pemain grade A Eropa yang diklaim lebih tajam dari penyerang naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Oratmangon Sosok bomber yang disebut-sebut akan memperkuat timnas Malaysia adalah pemain PEC swole di Erdivisie Belanda, Ferdi Druijv Dikutip dari media Malaysia Makan Bola, Ferdi Druijv diberitakan sangat berminat untuk membela harimau Malaya dan sedang menyiapkan dokumen Secara statistik musim ini, Ferdi Druijv memang sangat menjanjikan sebagai seorang striker ganas house goal dibandingkan Ragnar Oratmangon Berdasarkan catatan dari Transfermarkt, Ferdi Druijv telah bermain sebanyak 15 pertandingan untuk PEC swole Hebatnya, pemain berusia 26 tahun tersebut sukses mencetak 5 goal dan 2 assist untuk PEC swole di Erdivisie Akan tetapi Ferdi Druijv pernah mengungkapkan bahwa seperempat dari dirinya merupakan orang Indonesia Dia menyatakan bahwa darah Indonesia mengalir dari neneknya yang berasal dari tanah air Nenek saya orang Indonesia, ibu saya separuh Indonesia, dan saya seperempat Indonesia, ujar Ferdi Dia juga mengaku baru mengetahui jika timnas Malaysia berminat untuk menaturalisasi dirinya Saya kaget mereka menginginkan saya untuk bermain buat Malaysia, tetapi buat masa ini saya sedang berusaha yang terbaik disini dalam kurung Belanda Ujar Ferdi dikutip for future talents di laman X Sementara itu publik Malaysia kesal ranking FIFA timnas Malaysia resmi disalid timnas Indonesia Bahkan salah satu netizen disana mengatakan timnas Malaysia disalid timnas Indonesia karena terkena karma Federasi Sepak Bola Dunia dalam kurung FIFA baru saja merilis ranking FIFA terbaru Dalam rilis terbaru yang mereka keluarkan, timnas Indonesia naik 8 peringkat dari posisi 142 ke 134 dunia Skuad asuhan Sintayong naik 8 posisi setelah mendapatkan 2 kemenangan beruntun atas timnas Vietnam di match day ketiga Dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Berkat 2 kemenangan itu, timnas Indonesia mendapatkan 30,04 poin di ranking FIFA Di saat bersamaan, Malaysia kehilangan belasan poin setelah kalah beruntun dari Oman dengan skor identik 0-2 Kekalahan itu membuat Malaysia turun 6 posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia Hal itu berarti ranking FIFA timnas Indonesia di atas Malaysia Pencapaian ini merupakan yang pertama bagi timnas Indonesia dalam 12 tahun terakhir Hasil ini pun mendapat sorotan dari banyak pihak termasuk media Malaysia at Malaysia Fans Mereka pun mendorong Malaysia untuk menyapu bersih laga Juni 2024 dalam kurung Versus Kyrgyzstan dan Taiwan untuk kembali menyalip ranking FIFA timnas Indonesia Terima kasih